Ya maaf ya gak lama sedikit sebentar Jadi Sebentar Yulia Oke Kita coba Baik anak-anak semua kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kali ini kita akan Masuk pelajaran di Materi berikutnya Namun kali ini kita Ada kedatangan Ada guru PL Ini baru datang ya maksudnya itu harusnya Beliau harusnya Datang di minggu-minggu yang lalu Tapi karena protokol Dan segala macamnya jadi belum bisa Hadir jadi perkenalkan Langsung sama Nama Ibunya adalah Bu Yulia Sari Jadi kita hari ini akan mendengar paparan Tentang perubahan materi dari Bu Yulia Sari ya Nah nanti Bu Yulia Sari akan memperkenalkan dirinya Langsung Dan akan mengajarkan Nanti silahkan Diamati apa yang disampaikan Dan setelah itu nanti Pak akan buka diskusi Jadi siapkan pertanyaannya Cetat kalau ada pertanyaan Nanti untuk kita diskusikan bersama-sama Paham? Paham Pak Oke bagus Baik Sekarang Serahkan sama Bu Yulia ya Bu Yulia Untuk memperkenalkan diri Dan langsung Untuk menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu berasal dari kampus Universitas Assalam Negeri Ingo Daniel Padang Nah alamat ibu Ini kanin jauhan Nah selanjutnya Ibu minta kepada Ananda semua Untuk memperkenalkan dirinya Yang akan diperkenalkan adalah Nama Panggilan Dan alamat sekarang Nanti ibu akan panggil Nah Aku Namanya Nanti ibu akan diperkenalkan diri dulu Itu Muhammad Dhafa Al-Rashid Silahkan Saya Muhammad Dhafa Al-Rashid Saya tinggal di Padang Arena Sekarang saya kelas 7 Terima kasih Selanjutnya Najla Fitri Yuni Ada? Harusnya Saya inisiatif Saya Tumatnya Najla Fitri Yuni Video nya tolong aktifkan Anak-anak catok poin-poin penting ya Silahkan Najla Tinggal di Padang Panjang Selanjutnya Selanjutnya Hadimah Azhara Nama saya Hadimah Azhara Tinggal di belakang rumah Dini Sali Kota Panggilannya apa? Panggilannya apa? Tuju Oke Selanjutnya Pada Nola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nola Widhi Ya Putri Biasa dipanggil Nola Saya tinggal di Banjalawe Kota Panjang Para Panjang Saya merupakan siswa kelas 7 Oke Selanjutnya Hadir Akbar Hadir Akbar Hadir Akbar ada Kita lanjut dulu Kepada Muhammad Muhammad Nabi Altaf Ada Perkenalkan Nama saya Muhammad Nabi Altaf Biasanya dipanggil Nabil Saya tinggal di Ternapak Lampai Padang Remo Saya sekarang Terus 7 Oke Selanjutnya Niki Panisah Andra Silahkan Niki Perkenalkan nama saya Diki Satya Biasanya dipanggil Diki Saya sudah 7 Oke Selanjutnya Rahul Iya Rahul ada Lewat aja dulu Ada yang baru masuk nih Olivia Yurie Salsabila Kemudian Ke Ahmad Alia Azimi Atau kepadanya Olivia Olivia Atau kepadanya Ahmad Umat Awliya Azimi dulu Umat Awliya ada Mungkin Teman-teman lainnya Mengalami jaringan Kita lihat Salam channel Dan Salam sayang Dari Ibu Nah selanjutnya Kita Lanjut kepada Materi pada hari ini Siapa yang tahu Apa materi kita pada hari ini Tentang perubahan materi Benar Alia Azimi Selanjutnya Ibu akan menjelaskan Perubahan materi Lanjut Perubahan materi Jaringannya apa Oh iya Baik Ibu akan menjelaskan Tentang perubahan materi Dalam kehidupan sehari-hari Kita selanjutnya Menemui Berbagai Macam perubahan Ada yang sengaja Maupun perubahan secara alami Perubahan materi ini Ada perubahan yang langsung Ada pula perubahan yang Lama Terjadi pada Waktu benda Nah perubahan pada benda-benda tersebut Itulah yang namakan dengan Perubahan materi Nah perubahan materi Dapat terjadi Karena pemanasan Dikampur dengan zat lain Atau karena sebab-sebab lainnya Perubahan materi Dapat digolongkan Atas dua golongan Yaitu Perubahan kimia Dan Perubahan fisika Baik kita lanjut Nah sekarang Ibu akan menjelaskan Perubahan fisika Perubahan fisika Merupakan Perubahan zat yang tidak disertai Dengan terbentuknya Zat baru Jadi perubahan fisika ini Tidak ada terbentuknya Zat baru Tetapi Hanya Hanya saja Sifat fisikanya Yang berubah Nah Ciri dari perubahan fisika ini Yang pertama Perubahan sifat sementara Karena Kenapa perubahan fisika ini Sifat sementara Karena Perubahan fisika ini Tidak membentuk Zat baru Yang kedua Tidak menghasilkan Zat baru Atau vertikal Penyusun sama Yang ketiga Yang ketiga Perubahan fisika ini Yang berubah Hanyalah Wujud Dan ukuran zat saja Contohnya Air es Yang dari padat Menjadi cair Nah kita lanjut Nah Perubahan fisika Sebelumnya Siapa yang tahu Apa contoh Dari perubahan fisika ini Ada yang tahu Apa contoh Perubahan fisika ini Mungkin Kepada Najla Tahu Atau Atau Medapa Oke kita lanjut Aja ya Selanjutnya contoh Perubahan fisika ini Adalah Ada Ada yang disini Lagi Selanjutnya contoh Selanjutnya contoh Tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.